Loncang ke TKP, siap! 86! Ketika kita berkendara, seharusnya kita lebih memperhatikan perlengkapan surat dan perlengkapan dalam berkendara, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Dan sudah menjadi peraturan yang wajib bagi semua pengendara, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan yang pertama kita menemukan pelanggaran dua orang ibu-ibu dan salah satu penumpangnya tidak menggunakan helm. Nama siang, Dek? Lakirin dulu motonya. Sini ada? Sini nggak ada? Nggak ada. Sini ada kemana? Belum buat? Lagi proses. Lagi proses? Saya lagi proses, tapi saya lagi ngadu, nggak berani bukau. Lalu yang ngadu. Terus, nggak pakai helm, kemana helmnya? Helm saya dekat sih, baru dari dusun dan busun Lompas-Sepinang. Iya. Baru udah di jalan ke sini. Udah biasa nggak pakai helm ya? Bukan itu biasa ya, baru pertama kali ibu mau otor kok. Oh gitu. Dan dalam keadaan apapun, baik itu buru-buru ataupun tidak, yang namanya perlengkapan berkendara, contohnya helm, kita harus menggunakannya. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi simnya masih proses? Masih proses. Proses. Dan ini kami tindak ya, SMP-nya. Iya. Karena penumpangnya nggak pakai helm, jadi mbak, silahkan naik ke perang-punggung aja ya. Saya buru-buru, masaknya di kapal ini berbeda-beda, ini gimana sih? Udah, mbak, buru-buru, jalan aja dulu ya. Saya pakai helm, mbak ya. Dan dari Jawa pun kami menemukan seorang pengendara motor yang melewati jalur busway. Selamat pagi, Pak. Silahkan pakai dulu motonya. Bisa menunjukkan surat-surat apa, Pak? Ketinggalan di rumah? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di dekat, buru-buru sih. Di mana? Di Pulau Mas. Di Pulau Mas? Dari mana ke mana? Dari ngadri nyong orang tua sih, ada yang sakit di rumah. Ada yang sakit? Terus suratnya nggak dibawa? Tidak. Udah, setelah kami cek, pengendara ini ternyata tidak membawa surat apa-apa. Tidak ada duit, ternyata tidak membawa surat apa-apa. Emang saya nanya duit, saya kan nanya surat-surat. Kalau damai, kalau surat-surat tinggal di rumah, bisa bawa dulu. Damai? Bukan masalah damai. Saya cuma nanya surat-surat. Ya, jelas Mas? Iya. Kalau yang namanya Mas berkendara nih, itu wajib. Oh, itu surat-surat. Mas galang kapin HP, pake helm. Cuma surat-suratnya nggak bawa, ya kan? Kalau misalnya Mas suratnya nggak bawa, ya mau nggak bawa nih. Motor kita tahan dulu. Nanti kalau Mas datang bawa surat-suratnya. Kalau memang melanggar, ya terima aja. Karena itu sudah jadi resiko. Dan jangan jadikan uang sebagai alat penebus kesalahan. Ya, mungkin nggak ingat. Kalau misalnya nggak tahu bakal ada polisi. Ya, bukan karena harus ada polisi lah, Mas. Kalau kamu surat-surat itu wajib. Nah, saya mau nanya nih. Kalau misalnya Mas nggak ada surat-suratnya nih, kalau misalnya ini motor asli, buktinya apa? Dan kami tanya tujuannya, dan jawabannya pun cukup berbelit-belit. Tinggal sama siapa? Enggak tinggal sama siapa, Mas? Itu nggak lama orang tua sih. Bawa-bawa-bawa lagi. Coba tepon lu orang tuanya. Rata di rumah kosong. Sakitnya di mana? Di rumah. Rata di rumah kosong gimana? Ini kosong. Waktunya kan rumah lagi sakit. Jadi kan otomatis nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada orang kan? Ada orang kan. Dia sendirian. Jadi orang tua ada di rumah nih? Mas dari? Dari pulau Mas. Pulau Mas ngeluh ke rumah. Pulau Mas itu tempat siapa? Tepat siapa orang tua. Oh, ini dari kantor dulu nih. Ini harus dari kantor? Iya. Bukan dari pulau Mas, mau ke rumah? Di pulau Mas, kantor. Nah, itu yang saya masuk. Jadi ke kantor tuh nggak bawa surat-surat, ketinggalan di rumah. Sekarang mau ke rumah lagi? Iya. Oh, yuk. Karena sepengendara ini tidak membawa surat-surat, yang mau nggak mau, motornya kami amankan sebagai jaminan sampai sepengendara ini membawa surat-suratnya untuk diperlihatkan kepada petugas. Terima kasih telah menonton!